Hai cofrens, wah ada soal nih, yuk kita kerjain bareng-bareng pasti mudah. Di soal kali ini kita diminta untuk menyelesaikan operasi pecahan berikut ini, yaitu ada 5 dikurang 4 per 9 dan ada 10 dikurang 14 per 3. Nah, di dalam soal kali ini kita akan mengerjakannya, di mana terlebih dahulu kita perlu mengetahui nih cofrens, kita akan menggunakan KPK, di mana KPK adalah kelipatan persekutan kecil dari beberapa bilangan. Dan kita juga akan menggunakan aturan pecahan, yaitu untuk bilangan bulan A, maka pecahan biasanya adalah A per 1, di mana untuk soal yang pertama ada 5 dikurang 4 per 9 ya cofrens, di mana artinya bahwa 5 ini bentuk pecahan biasanya adalah sama dengan 5 per 1, sehingga 5 per 1 dikurang 4 per 9. Nah, untuk menyelesaikan operasi hitung ini kita perlu mencari KPK penyebutnya terlebih dahulu, di mana KPK dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dalam operasi hitung pecahan ya cofrens, di mana kita akan mencari KPK dari penyebutnya yaitu 1 dan 9, di mana KPK 1 dan 9 dapat kita cari menggunakan tabel, di mana yaitu kita masukkan angka 1 dan 9 terlebih dahulu, kemudian kita cari angka yang bisa membagi bilangan tersebut, yaitu yang pertama ada angka 9. Nah, 1 dibagi dengan 9 itu tidak habis atau bersisa, hasilnya itu adalah 1, sedangkan 9 dibagi dengan 9 adalah 1. Nah, karena angka terakhirnya ini sudah 1 keduanya, maka dapat kita peroleh bahwa KPK-nya adalah angka 9, sehingga dapat kita peroleh penyebutnya yaitu sama-sama 9, di mana untuk menyembahkan penyebutnya ini kita bagi dengan penyebut yang lama, kita kalikan dengan pembilang yang lama untuk memperoleh pembilang yang baru, yaitu 9 dibagi 1 dikali 5 per 9, dikurang untuk 4 per 9 menjadi 9, dibagi dengan 9 dikalikan dengan 4 per 9, di mana 9 dibagi 1 adalah 9, dan 9 dikali 5 hasilnya adalah 45 ya, sedangkan 9 dibagi 9 hasilnya adalah 1, dan 1 dikali 4 hasilnya adalah 4, sehingga dapat kita peroleh, 45 per 9 dikurang 4 per 9, nah, karena penyebutnya sudah sama, barulah kita dapat menghitung dari pembilang yang di conference, yaitu 45 dikurang dengan 4, di mana 5 dikurang 4 adalah 1, dan 4 turun, sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah sama dengan 41 per 9, wah, sudah setengah soal nih conference, tetap fokus dan semangat ya, di mana kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang B, di mana untuk soal yang B kita lakukan hal yang sama, yaitu 10 dikurang 14 per 3, yang artinya adalah 10 itu menjadi 10 per 1 dikurang 14 per 3, sehingga kita perlu mencari KPK dari penyebutnya itu 1 dan 3, di mana KPK 1 dan 3 itu adalah, yang pertama kita ambil angka dari angka prima pertama, untuk membaginya itu adalah 3, di mana 1 bagi 3 itu tidak habis, sehingga angka 1 turun, dan 3 dibagi 3 adalah 1, sehingga kita peroleh bahwa KPKnya adalah sama dengan 3, nah, KPKnya itu sama dengan 3, maka dapat kita peroleh bahwa penyebutnya itu adalah sama dengan 3, sehingga untuk memperoleh pembilang yang baru, kita bagi penyebut yang lama dengan penyebut yang baru, kemudian kita kalikan dengan pembilang yang lama, yaitu 3 dibagi 1 dikali 10 per 3 untuk 10 per 1, dikurang 3 dibagi 3 dikali 14 per 9 untuk 14 per 3, di mana 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3, dan 3 dikali 10 hasilnya adalah 30, sehingga 30 per 3 dikurang, 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1, 1 dikali 14 adalah 14, sehingga 14 per 3, nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita dapat langsung mengkurangkan pembilangnya, yaitu 30 dikurang 14, di mana 0 dikurang 4 hasilnya adalah, tidak bisa dikurangkan ya ko friends, kemudian kita pinjam ke sebelah, sehingga 3 menjadi 2, dan 0 menjadi 10, di mana 10 dikurang 4 hasilnya adalah, ya benar sekali ya ko friends, hasilnya adalah 6, kemudian 2 dikurang 1 adalah 1, sehingga kita proleh hasilnya itu sama dengan 16 per 3, yeay kita berhasil mengerjakan soal kali ini ko friends, kerja bagus, nah karena kita telah menyelesaikan soal kali ini, maka sampai jumpa di soal berikutnya ya, tetap semangat belajarnya, terima kasih, selamat menikmati